Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang semoga sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di kesempatan kali ini, di pagi hari ini kita masih mendapatkan taufib dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sama-sama berkumpul di tempat, di ruang zoom ini, untuk sama-sama mengkaji ilmu agama. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu Mursidul Ha'ir. Dan perlu diketahui bahwasannya kita sudah sampai di pembahasan terakhir. Untuk syarahnya, untuk syarah kitab Ibn As-Sakir, ini sudah kita sampai di terakhir. Dan insyaAllah ta'ala yang tersisa itu penutup dari guru kita, yaitu As-Syaikh Abdullah al-Harari rahimahullah ta'ala rahmatullah. Silahkan dibuka halaman 39. Ini saya masih bukakan pdf-nya. Halaman 39. Yang belum punya kitabnya, bisa dilihat di layar. Ini dia, yang paling membawa. Yang sebelumnya lagi di atasnya ini, satu, dua, tiga, empat, lima, lima baris dari bawah. Dari halaman 39. Oleh karena itu, beliau, yaitu Al-Imam Ibn As-Sakir, Menutup akidahnya al-Nafi'ata yang bermanfaat hadihi ini, bi'iradi hadihi al-ayati dengan menyebutkan ayat ini, Layisaka mislihi syai'un wahuwas sami'ul basir. Allah ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan Allah ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat. Ini sudah kita jelaskan pada bertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, sedikit tentang masalah atau yang berkaitan dengan layisaka mislihi syai'un. Sekarang, kita langsung masuk ke penjelasannya. As-Sharhu penjelasan. Qaddam ta'ala at-tanziha fi hadihi al-ayati ala qawlihi wahuwas sami'ul basir. Qaddam ta'ala at-tanziha. Allah ta'ala mendahulukan. Dalam ayat ini, akan tanzih. Jadi, layisaka mislihi syai' ini dikenal dengan tanzih. Disebut dengan tanzih. Kenapa disebut dengan tanzih? Dikarenakan ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Makanya disebut dengan tanzih. Kemudian, wahuwas sami'ul basir. Di sini apa? Mengandung isbat. Isbat, yaitu penetapan bahwasannya Allah ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi, dalam ayat ini, Allah ta'ala mendahulukan at-tanzih, yaitu pensucian Allah ta'ala dari menyerupai makhluknya ala qawlihi wahuwas sami'ul basir. Atas firman Allah ta'ala wahuwas sami'ul basir. Dan Allah ta'ala mendengar, lagi maha melihat. Ini kenapa? Apa hikmahnya? Apa hikmah didahulukannya? Firman Allah ta'ala, layisaka mislihi syai' atas firmannya wahuwas sami'ul basir. Apa hikmahnya? Ini sebelum dilanjutkan, saya mengingatkan saya pribadi dan juga teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat karena Allah ta'ala. Nah, disini disebutkan, liyu'lama agar diketahui anna sam'ahu bahwa mendengarnya Allah ta'ala, layisaka sam'il wairihi, tidak sama dengan mendengarnya, tidak sama dengan pendengaran selainnya, pendengaran makhluknya. Jadi mendengarnya Allah ta'ala itu, memang Allah ta'ala itu disebutkan, disifati dengan mendengar. Allah ta'ala memang disifati dengan sifat mendengar. Tetapi ingat, bahwasannya mendengarnya Allah ta'ala itu tidak sama dengan mendengarnya kita. Makanya disini, agar tidak ada orang yang berpersangka, bahwasannya Allah ta'ala itu mendengar, agar tidak ada yang berpersangka bahwasannya mendengarnya Allah ta'ala itu sama dengan mendengarnya makhluk, maka didahulukanlah firman Allah ta'ala, layisaka mislihi syait, yang menunjukkan bahwasannya Allah ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, atas firmannya, wahuwas sam'il basir, yang berisi, yang menunjukkan penetapan bahwasannya Allah maha mendengar lagi, maha milihat. Nah, begitu. Jadi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Tidak sama dengan mendengarnya kita. Ay laisabi'u zhunin, artinya Allah ta'ala, artinya mendengarnya Allah, bukan dengan telinga, atau dengan perantara yang lain. Dan bahwasannya, melihatnya Allah ta'ala, layisaka basari ukhairihi, tidak sama, tidak sama, tidak seperti melihatnya yang lain. Tidak seperti melihatnya makhluk. Ay artinya, layisabi hadaqatin, artinya Allah ta'ala, artinya melihatnya Allah, bukan dengan hadaqah, yaitu bukan dengan bola mata. Liannahu subhanahu, karena Allah ta'ala, layisaka mislihi syait, Allah ta'ala, tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Nah, begitu. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, didahulukannya firman Allah ta'ala, atas firmannya, firman Allah ta'ala, layisaka mislihi syait, atas firman Allah ta'ala, wahuwas sami'ul basir, di sini hikmahnya adalah, agar tidak ada yang menyira, yang menyangka bahwasannya, mendengarnya Allah, sama dengan mendengarnya makhluk. Agar tidak ada yang menyangka, bahwasannya, 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 melihatnya Allah ta'ala, sama dengan melihatnya makhluk. Seperti itu. Artinya, melihatnya Allah ta'ala itu bukan dengan mata. Kita kan, melihatnya pakai mata. Demikian pula, mendengarnya Allah ta'ala bukan memakai telinga. Sedangkan melihatnya kita, itu kan pakai telinga. Jadi, melihatnya Allah itu tanpa alat, tanpa adanya cahaya. Kalau kita kan, kalau melihat itu pakai cahaya. Jadi, kalau semuanya di gelap malam, kalau kita gelap, di malam hari gelap, tidak ada cahaya sedikitpun, maka kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat. Dan kita itu butuh cahaya. Demikian juga, kalau mendengarnya kita itu, butuh udara. Jadi, ketika kita, ketika kita mendengarkan orang lain, berbicara, maka pembicaraan orang lain tersebut, akan sampai kepada telinga kita, itu melalui apa itu? Itu melalui udara. Sehingga masuk kepada telinga kita. Dan mendengarnya Allah ta'ala itu tidak seperti itu. Kemudian melihatnya kita itu kan, ada jaraknya. Apalagi yang main, agak saya ini. Jadi, tambah pendek lagi jarak melihatnya. Kemudian, kalau ada penghalang, kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di belakangnya. ini melihatnya kita. Demikian pula, telinga ini, yang kita, pendengaran kita ini, apa ada jaraknya. Kalau jaraknya, jauh, begitu kan, ya kita tidak bisa mendengarnya. Mendengarnya Allah ta'ala itu, tidak seperti itu. Melihatnya Allah ta'ala, juga tidak seperti itu. di sini penting ya, untuk kita ketahui. Ini yang disebut dengan perkataan para ulama, ittifakun fil lafzi, ikhtilafun fil ma'na. Ini, ada bahasa seperti itu, ittifakun fil lafzi, ikhtilafun fil ma'na. Jadi, apa namanya, ittifak itu, kesamaan dari segi lafadnya, kesamaan dari segi lafadnya, dan, apa namanya, berbeda dari segi ma'na. Artinya gimana itu? Jadi, kalau, apa namanya, kita sebutkan ya kan, bahwasannya Allah mendengar, kita juga mendengar. Kemudian Allah melihat, kita melihat. Ini, lafadnya saja yang sama. Lafadnya saja yang sama, sedangkan maknanya itu berbeda. Perbedaannya sudah kita jelaskan tadi, kan begitu. Jadi, ada, kalau kita pakai mata, bulat mata, pakai telinga, pakai alat, begitu ya. Sedangkan Allah ta'ala tidak seperti itu. Kemudian, melihatnya kita ada jaraknya, butuh cahaya, demikian pula mendengarnya kita, ada jaraknya. Ini juga apa? Ini, ini, ini merupakan, sama, dari segi lafadnya, kita katakan Allah mendengar, kita mendengar, tetapi beda maknanya. Jadi, ingat ya, ini yang dimaksud dengan perkataan berulama, ikhtifakun fil lafzi, ya, ikhtilafun fil ma'na, teman? Sekarang, kita lanjutkan pada perkataan mu'alif, ya, ya, wa yunasibu hadha, wa yunasibu huna, dan, ya, cocok, wa yunasibu dan cocok, huna di sini, gitu ya, di sini, kita tutup syarah yang ringkas ini, berjelasan ringkas terhadap, apa namanya, ungkapan, ungkapan matan ini, yaitu matan Ibnu As-Sakir, bi'iradima rawahu Abu Nu'aymin, ya, dengan menyebutkan, sesuatu yang diriwayakan oleh Abu Nu'aym, fi hilyatihi dalam kitab hilyah, jadi Abu Nu'aym itu, Al-Hafiz Ibn A'im, Abu Nu'aym, beliau ini Al-Hafiz, Al-Hafiz Abu Nu'aym, beliau itu, mempunyai kitab namanya, hilyatul awliya, hilyatul awliya, hiyasan para wali, tertentu, dalam kitab ini, dalam kitab hilyatul awliya ini, beliau menyebutkan, perkataan Sayyidina Ali, di sini, beliau guru kita, Syekh Samir Al-Qawdi, Hafiz Sallallahu Ta'ala, akan mengutip sebagian, riwayat, ya, sesuatu yang diriwayakan oleh Al-Hafiz Abu Nu'aym, dalam kitabnya, hilyatul awliya, fitar jamati Ali Ibn Abi Talibin, ketika, menyebutkan tentang, biografi Sayyidina Ali Ibn Abi Talib, Qala, bila berkata, haddathana Abu Bakrin, kami diceritakan oleh Abu Bakr, ya, Ahmad Ibn Abi Ibn Al-Haris, yang namanya, Abu Bakr di sini, bukan sahabat Abu Bakr, ya, tapi, apa namanya, Ahmad Ibn Abi Ibn Al-Haris, Ahmad Ibn Al-Haris, haddathana, kemudian bila mengatakan, haddathana al-fadlu ibn al-hubab al-jama'i, kemudian kami, apa namanya, juga diriwayatkan, kami, di, apa namanya, diriwayatkan, atau kami, bahasa indonesianya, berlebotan, berlebotan, nanti ditulukan dulu, haddathana telah menceritakan, kepada kami, ini, sejanya, Abdul Warisi Ibn Sa'id, yaitu Abdul Waris bin Sa'id, al-Muhammad Ibn Ishaq, dari Muhammad Ibn Ishaq, al-Nu'man Ibn Sa'id, dari Nu'man Ibn Sa'id, beliau mengatakan, kuntu bil-kufati, saya berada di kufah, ini, al-Nu'man Ibn Sa'id, beliau mengatakan, kuntu bil-kufati, saya berada di kufah, Fidari Al-Imarati, di tempat pemerintahan, dari Ali Ibn Abi Talib, tempat Ali Ibn Abi Talib, jadi, ceritanya di sini, Pak An-Nu'man Ibn Muhammad ini, kebetulan berada di, tempatnya Syedina Ali, rumah pemerintahan di sana, di kufah, kemudian tiba-tiba, Pak Ith Dakhala, tiba-tiba masuk, Ith Dakhala masuk, al-Ina kepada kami, Nauf Ibn Abdillah, Nauf Ibn Abdillah, ketika, siapa namanya, ketika, Al-Nu'man Ibn Sa'id ini, berada di tempatnya, Syedina Ali, di tempat pemerintahannya, tiba-tiba, Nauf Ibn Abdillah, di sini masuk, kemudian, Nauf Ibn ini berkata, Ya Amirul Mu'minin, Wahai Amirul Mu'minin, Ya Amirul Mu'minin, Wahai Amirul Mu'minin, Bilbabi Arba'una Rajulan Mel Yahud, di pintu, ya di depan pintu maksudnya, di depan pintu, ada empat puluh orang laki-laki, dari empat puluh orang laki-laki Yahudi, di, kata Nauf Ibn Abdillah, di depan itu, di depan pintu ada, empat puluh orang Yahudi, Wahai Amirul Mu'minin, mengapa kata Syedina Ali, maka Syedina Ali berkata, Alayyabihim, kalau beliau sudah, bawa ke sini masuk, bawa mereka masuk, ya ada orang, empat puluh orang Yahudi, datang kepada Syedina Ali, ya, setelah itu, Syedina Ali bilangnya apa, suruh masuk mereka, kemudian, setelah mereka itu, berdiri di depan Syedina Ali, datang ya, Syedina Ali, datang orang-orang Yahudi itu, masuk, memberi di depan Syedina Ali, mereka mengatakan, mereka mengatakan kepadanya, ini kata orang Yahudi ini ya, sifatkanlah kepada kami, Tuhanmu, sebutkan sifat-sifat Tuhanmu, kata mereka, yang ada di langit itu, dan bagaimana keadaannya, dan kapan ia ada, dan dia itu berada di atas apa, jadi ini, apa namanya, pernyataan, atau pertanyaan-pertanyaan, yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi, terhadap, Syedina Ali, radiyallahu anhu, wa karamawajah, perhatikan itu pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan, yang menunjukkan, bahwasannya mereka itu, mempunyai keyakinan yang rusak, ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan, yang menunjukkan bahwasannya, mereka itu mempunyai keyakinan yang rusak, mereka menyerupakan Allah Ta'ala, dengan makhluknya, apa jawab di situ, pertama, kaifahu, itu kan, kaifahu, bagaimana iya, bagaimana pertanyaan, bagaimana itu kan, untuk makhluknya, untuk makhluk, contohnya kita bilang apa, bagaimana kamu datang ke sini, kemudian kita jawab, saya datang dengan mengendarai motor, bagaimana keadaanmu, keadaanku sedang sakit, ini pertanyaan, bagaimana itu adalah untuk makhluk, bukan untuk pencipta, pertanyaan kedua, apa di situ tadi, dan bagaimana dia, masih sama, dan kapan dia ada, ini pertanyaannya, apa kapan dia ada, padahal Allah Ta'ala, itu ada tanpa permulaan, jadi pertanyaan kapan itu, tidak cocok bagi Allah Ta'ala, tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, dan di atas apa dia, jadi pertanyaan-pertanyaan ini, memang apa jebak, menunjukkan bahwasannya, mereka itu mempunyai, keyakinan yang rusak, keyakinan tasbih, yaitu menyerupakan, Allah Ta'ala, dengan makhluknya, banyak di sini sebutkan, wal-yahudu musyabihatun, sedangkan orang-orang, orang-orang Yahudi, mereka itu adalah musyabihat, ya taqiduna, mereka meyakini, anna Allah mawujudun fis sama, bahwasannya Allah Ta'ala, berada di langit, wa yakudu ala al-arshi, dan mereka meyakini, bahwasannya Allah Ta'ala, duduk di atas ars, ta'alallahu amma yasifun, Allah Ta'ala, mahasuci dari, perkataan-perkataan mereka, dari sifat-sifat, yang mereka sematkan, kepada Allah Ta'ala, jadi, keyakinan bahwasannya Allah Ta'ala itu, duduk, kekataan maya, keyakinan bahwasannya Allah Ta'ala itu, duduk, ini keinginan siapa? Ini keyakinannya orang Yahudi, artinya apa? artinya, kalau ada orang yang meyakini bahwasannya Allah Ta'ala, duduk, berarti dia, se'akindah dengan Yahudi, orang-orang Yahudi, berarti saudaranya orang Yahudi, kan begitu gampangnya, jika keyakinan bahwasannya Allah Ta'ala, tinggal di langit, juga begitu, itu keyakinannya orang Yahudi, hanya orang Yahudi itu, bilangnya apa? katalah Allah Ta'ala, menciptakan tujuh bumi, tujuh abis langit, Allah Ta'ala naik ke atas arash, Allah Ta'ala capek, setelah itu, Allah Ta'ala terlentang di situ, ini keyakinannya orang Yahudi, kalau ada orang yang meyakini bahwasannya, Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala duduk di atas arash, Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, Allah Ta'ala turun naik, apa bedanya dengan keyakinannya orang Yahudi, ini pertanyaannya orang Yahudi terhadap Seyidina Ali. makanya sangat aneh ya, ketika ada yang mengaku dirinya sebagai, apa namanya, kalangan Islam begitu, kemudian mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arash, itu aneh itu. apalagi di sebagian kitabnya mereka itu disebutkan, Allah Ta'ala itu memenuhi arash semuanya, dan terkecuali arash itu penuh itu, penuh dengan Allah Ta'ala di atas arash itu, tidak ada yang ruang kosong di situ. mengatakan Allah Ta'ala itu segi empat, itu apa itu, itu bukan bicara tentang Tuhan itu, itu berbicara tentang spongbob itu. Jadi, apa namanya, mereka itu ngelantur, kalau bahasa kita, bahasa kasarnya yang ngelantur, mereka kalau ngomong. Jadi, bahkan di sebagian kitab mereka itu, ada kitabnya, mereka itu menyebutkan apa? Allah Ta'ala itu memenuhi arash semuanya, kecuali sedikit saja, nanti yang sedikit ini dikosongkan oleh Allah Ta'ala, untuk apa mendudukkan Nabi Muhammad di situ nanti di hari kiamat. Ini keyakinan apaan ini yang seperti ini. Subhanallah. Sinilah pentingnya, kenapa kita harus terus, tidak pernah bosan-bosan, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena banyak sekarang orang awam, jangan kira, jangan kira sekarang ini, ini adalah zaman kejayaan-kejayaannya umat Islam, ilmunya banyak. Jangan kira seperti itu. Jadi, sehingga apa kita diam, sehingga tidak mau mengajar, yang kita pelajari. Jangan kira masyarakat sekarang ini, kayak Imam Syafi'i semua, ataupun mungkin tidak, kayak ulama-ulama yang bawahnya Imam Syafi'i. Jangan kira seperti itu. Sekarang itu, yang banyak justru orang sebaliknya. Justru sekarang itu yang banyak sebaliknya. Banyak orang yang tidak mengerti ilmu agama. Makanya di sini, perlu kita ajarkan, kita pelajari. Jangan nunggu, harus jadi kiai dulu untuk mengajar, atau jadi bunyai dulu, atau jadi ustaz dulu, atau jadi ustazah dulu. Yang penting, kita tahu apa yang kita mau sampaikan, bahwa itu ada suatu kebenaran, walaupun itu sedikit, walaupun hanya ala isyaka mislih sya'i, walaupun Allah ada tempat-tempat, ya itu disampaikan. Jangan menunggu, harus lulus S1, atau lulus S2, atau lulus S3. Tidak ada aturannya itu. Dulu, Imam Syafi'i juga bukan doktor itu. Tapi beliau yang lebih ilmunya, daripada doktor-doktor yang sekarang. Sehingga belum berikutnya. Jadi, makanya di sini, perlu kita mengajarkan apa yang kita pelajari kepada orang lain untuk mempentengi mereka. Jangan nunggu, jangan nunggu kita didahului oleh orang lain. Jangan nunggu kita didahului oleh orang lain, sehingga lebih dahulu termasuk ajaran yang tidak benar kepadanya. Saya ulangi lagi. Kita kemudian kitab yang tidak terlalu jauh. Ini paling bawah, baris paling bawah. dia setelah Sayyidina Ali mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, beliau duduk. Duduk tegak. wakala dan mengatakan ma'asyara al-Yahud. Wahai orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi. maknanya ini. Isma'u. Isma'u minni wala tubalu. Dengarkan dariku. Dengarkan aku. Dan jangan hiraukan Allah tas'alu ahadhan ghairi ketika kalian tidak bertanya selain kepada aku. Artinya sudah dengarkan apa yang akan saya jawab ini dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Walaupun kalian tidak bertanya kepada orang lain, itu sudah cukup. pertanyaan yang beliau, apa jawaban yang akan disampaikan oleh Sayyidina Ali ini, ini sudah cukup. Walaupun kalian tidak bertanya kepada orang lain. Apa kata Sayyidina Ali? Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla sungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla huwal awwal Allah Ta'ala ada tanpa permulaan lam yabdu mimma dan Allah Ta'ala tidak muncul dari sesuatu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa permulaan dan ini kata Sayyidina Ali kan tadi kan disebutkan mereka, mereka bertanya matakan kapan Allah Ta'ala dikata oleh Sayyidina Ali bahwasannya Allah huwal awwal Allah Ta'ala ada tanpa permulaan lam yabdu mimma tidak muncul dari sesuatu. Asalnya tidak ada kemudian menjadi ada tidak seperti itu Allah Ta'ala wala mumazijun ma'ama dan Allah Ta'ala tidak bercampur dengan apapun tidak bersampur dengan apapun tidak menyatu dengan apapun Allah Ta'ala itu bukan sesuatu menyatu dengan manusia atau menyatu dengan arish ataupun menyatu dengan ini Allah Ta'ala seperti itu wala halun wahma dan Allah Ta'ala yang tidak menempati pikiran artinya Allah Ta'ala tidak bisa dipikirkan Allah Ta'ala tidak bisa dipikirkan Allah Ta'ala tidak bisa wala syabahun yutaqassah wala syabahun yutaqassah dan Allah Ta'ala bukan jesem syabah disini jesem maksudnya dan Allah Ta'ala bukanlah benda yang bisa dicari jadi Allah Ta'ala bukanlah benda itu maksudnya syabahis itu benda Allah Ta'ala bukanlah benda yutaqassah yang Allah Ta'ala bisa dicari dimana begitu cari tidak seperti itu sedangkan Yahudi tadi mengatakan apa sebutkan sifat Tuhan kamu yang ada di langit Sayyidina Ali mengatakan apa Allah Ta'ala itu bukan benda yang bisa dicari wala mahjubun fayuhwa dan Allah Ta'ala bukan sesuatu yang tertutupi oleh benda lain sehingga ia bisa diliputi jadi kalau kita kalau kita ini contohnya di rumah kalau kita di rumah di dalam rumah atau dalam kamar ini kan kita kita ini tertutupi oleh rumah kita dari luar bisa lihat dan kita diliputi oleh rumah Allah Ta'ala itu tidak seperti itu bukan sesuatu yang ada setelah tidak ada artinya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh ketiadaan adanya Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh ketiadaan bisa di faham berkata dan bentuk maka sungguh ia tidak mengenal pencipta yang disembah itu dia jadi orang yang mengatakan bahasanya Allah Ta'ala mempunyai ukuran jadi orang ini tidak mengenal Allah Ta'ala orang yang mengatakan bahasanya Allah Ta'ala mempunyai bentuk maka orang ini berarti tidak mengenal Allah Ta'ala dan pernyataan bahasanya Allah Ta'ala itu berada di atas arus atau berada di langit itu meniscayakan penisbatan ukuran bagi Allah Ta'ala yang penisbatan ukuran bagi Allah Ta'ala orang yang mengatakan bahasanya Allah Ta'ala berada di langit atau berada di arus itu meniscayakan penisbatan ukuran bagi Allah Ta'ala dan itu sebuah kufuran karena sesuatu yang bertempat sesuatu yang bertempat pasti itu mempunyai tempat sesuatu yang mempunyai tempat itu pasti mempunyai ukuran maksud saya ya ada kalanya lebih besar dari tempatnya ada kalanya yang sama ada kalanya lebih kecil intinya sesuatu yang mempunyai ukuran itu pasti sesuatu yang bertempat pasti mempunyai ukuran Kalau dikatakan Kalau dikatakan Allah Ta'ala itu Bertempat di langit Ada tiga kemungkinan itu Ada kalanya lebih besar daripada langit Ada kalanya lebih besar dari Ada kalanya lebih kecil dari langit Ada kalanya sama persis dengan langit Begitu Dan dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala berfirman Dan segala sesuatu Diciptakan oleh Allah Ta'ala Dalam ukuran tertentu Jadi segala sesuatu Yang diciptakan oleh Allah Ta'ala Yaitu makhluk Pastilah mereka yang punya ukuran Jadi yang punya ukuran siapa? Yang punya ukuran itu Yang mempunyai ukuran itu adalah makhluk Sedangkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang menciptakan Segar sesuatu dengan ukurannya Maka Allah Ta'ala tidak mempunyai ukuran Bisa difahami ya Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan Diterus di chatting Ruang chatting saja Mal-mahdudu Kita lanjutkan Wal-mahdudu yang disebut dengan Al-mahdud Inda ulama'i tawhidi wal-lugati Menurut ulama' tawhid dan ulama' bahasa Malahu hajmun Sesuatu yang mempunyai bentuk Sesuatu yang mempunyai bentuk Itu-itu adalah namanya mahdud Terutamanya ukuran Itu disebut dengan mahdud Maka arsu mahdudun Maka arsu itu mempunyai ukuran Yang mempunyai bentuk Maka juga darah Itu sesuatu yang nampak Di sinar matahari ketika Ya sesuatu yang nampak Pada sinar matahari Ketika ia masuk rumah kita Melalui ventilasi Satu yang berterbangan di situ Ini namanya darah Kalau disebut dengan haba Disebut dengan darah Ataupun disebut dengan haba Itu bukan debu Lain lagi itu Zara ini juga mempunyai ukuran Mempunyai bentuk Fama'na kalamihi Radiyallahu anhu Maka makna perkataan Sayyidina Ali Radiyallahu anhu Semoga Allah Ta'ala Meritainya Anna Allah Ta'ala Laisa lahu hajmun Artinya Allah Ta'ala Tidak mempunyai bentuk Lai'ai mawujudun biramakan Artinya Allah Ta'ala Ada tanpa tempat Dan makna perkataannya Bahasanya Allah Ta'ala Tidak disifati dengan Sifat duduk Dikarenakan duduk Orang yang duduk itu Sesuatu yang duduk itu Punya ukuran Mempunyai bentuk Wallahu ta'ala Laisa jisman kabira Dan Allah Ta'ala Bukanlah benda yang besar Wallaisa jisman sahira Dan Allah Ta'ala Juga bukan benda yang kecil Wa anahu la yusufu Bisifatil jismi Dan bahasanya Allah Ta'ala Bisifatil ajsam Dan bahasanya Allah Ta'ala Tidak disifati dengan Sifat-sifat benda Jadi Allah Ta'ala Itu bukan benda Demikian pula Allah Ta'ala Tidak disifati dengan Sifat-sifat benda Dan sifat-sifat benda itu Banyak sekali Milha diantaranya Asyaklu Bentuk Walhajmu Ukuran sama bentuk juga Asyaklu Bentuk Alhajmu Bentuk Ukuran Walhaun Warna Walhararatu Panas Walburudatu Dingin Waljulusu Duduk Walharakatu Bergerak Walsyukunu Dan diam Waltagayyuru Dan berubah Wallahu subhanahu alam Jadi semua ini yang disebutkan Adalah Sifat-sifat makhluk Yang disebutkan semua ini Adalah sifat-sifat makhluk Yang Tidak boleh disifatkan Kepada Allah Ta'ala Jadi Allah Ta'ala itu bukan benda Maka Demikian pula Sifat-sifat benda itu Mustahil Yang terjadi bagi Allah Ta'ala Itu maksudnya Jadi Tidak boleh disifatkan Allah Ta'ala itu Diam Atau Gerak Terus Atau Kadang-kadang Ini juga Tidak boleh digatakan Kadang-kadang gerak Kadang-kadang Diam Itu tidak boleh Contohnya lagi Naik Turun Tidak boleh digatakan Allah Ta'ala Turun dari langit Ke bumi Lawan digatakan Allah Ta'ala Dari bumi Naik ke langit Ya Kemudian juga Contohnya Warna Putih Kuning Hitam Apa semuanya Itu Mustahil bagi Allah Ta'ala Kemudian dingin Panas Ini juga Sesuatu yang Mustahil bagi Allah Ta'ala Makanya Ini ya Ini semuanya Yang banyak ini Ini terkandung Dalam firman Allah Ta'ala Laisa kamislihi Syai' Tia Allah Ta'ala Tidak menyerupai Sesuatu pun Dari makhluknya Jadi memang Ayatnya ini Sangat pendek Sekali Tetapi Memperoleh Alhamdulillah Dengan Apa namanya Dengan Dengan Ini Perkataan Musannif Pengarang Wallahu Subhanahu A'lam Ini Penjelasan Ataupun Syarah Terhadap Kitab Mursidul Ha'ir Ini Sudah Selesai Ini Sudah Selesai Kita bersyukur Pada Allah Ta'ala Semoga Apa yang Kita Belajari Bermanfaat Bagi kita Dan Kita Apa namanya Bisa Mengamalkannya Bisa Mengajarkannya Menyebarkannya Juga Kepada Orang Lain Kemudian Ini Penutup Khatimah Nafi'ah Insya Allah Ta'ala Kita Akan Baca Besok Dan Langsung Kita Selesaikan Insya Allah Ta'ala Tidak Ada Halangan Kita Langsung Selesaikan Besok Untuk Pertemuan Selanjutnya Nanti Kita Fikir Kembali Kitab Tauhid Apa Yang Akan Kita Bacakan Kita Kaji Bersama Karena Kitab Ini Sudah Kita Ulang Dua Kali Dua Kali Hatam Walaupun Memang Kita Itu Kitab Itu Paling Minimalnya Minimalnya Tiga Kali Hatam Diulang Lagi Hatam Diulang Lagi Sepatutnya Penutup Ini Sangat Bermanfaat Sekali Nanti Dengan Pembacaan Pembacaan Ini Pembacaan Penutup Ini Kita Akan Bisa Bisa Mengenal Siapa Ahlus Sunnah Yang Sebenarnya Dan Siapa Yang Hanya Sekedar Ngaku Ngaku Sebagai Ahlus Sunnah Waljama Tetapi Keyakinannya Mereka Itu Berbeda Dengan Keyakinan Yang Sebenarnya Yang Diajarkan Alah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sahabatnya Mungkin Ini Khatimah Bisa Bisa Ngambil Dua Kali Pertemuan Kemungkinan Dua Kali Pertemuan Mereka Panjang Tapi Kalau Sekali Baca Tidak Tidak Terlalu Panjang Pembelasinya Mungkin Selesai Allah Ma'alam Kita Lihat Nanti Besok Apa Yang Akan Terjadi Kalau Apa Namanya Kalau Ada Pertanyaan Yang Bagi Teman Teman Ada Pertanyaan Dipersilahkan Sambil Kita Nunggu InsyaAllah Beliau Ntar Lagi Akan Masuk Ya Penting Bagi kita Itu Untuk Terus Mengajarkan Ilmu Yang Kita Belajari Dan Ini Merupakan Salah Satu Cara Tercepat Untuk Kita Mempuni Agar Kita Ingat Gak Lupa Ilmu Yang Kita Belajari Salah Satu Guru Kita Bercerita Di Lebanon Pas Awal Belajar Contohnya Sekarang Belajar Nanti Setelah Selesai Kelas Setelah Selesai Dari Pemirsa Abdullah Sebenarnya Apa Yang Bidah Lakukan Berituh Pergi Ke Satu Orang Kemudian Kemudian Belajarkan Yang Tadi Belajari Jadi Dengan Seperti Itu Dia Sudah Merajah Sudah Merajah Apa Yang Dia Belajari Setelah Itu Belajar Mengajarkan Ke Mengajarkan Ke Orang Lain Lagi Dengan Jaya Seperti Itu Apa Dia Sudah Merajahan Dua Kali Sama Yang Diajarkan Itu Sama Kitab Yang Baru Ngaji Tadi Itu Habis Itu Diajarkan Lagi Ke Orang Yang Ketiga Diajarkan Lagi Ke Orang Yang Ketiga Sehingga Sudah Merajah Sudah Merajah Tiga Kali Terus Seperti Itu Dengan Cara Mengajarkan Seperti Ini Dengan Saya Mengajarkan Seperti Ini Maka Kita Itu Akan Yang Yang Kita Pelajar Itu Akan Melekat Pada Diri Kita Disitu Dan Kita Akan Tahu Nanti Ternyata Ini Saya Kurang Faham Ini Apa Maknanya Ini Ketinggalan Seperti Itu Ya Ternyata Man Yang Ternyata Mengapa Golongan Aliran Islam Terpecah Menjadi 73 Golongan Yang Mana Yang Benar Hanya Es Wajah Jadi Memang Ini Yang Perlu Kita Ketahui Terlebih Dahulu Bahwasannya Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Pasti Benar Kan Begitu Apa Yang Disampaikan Rasulullah Dalam Hadis-hadisnya Itu Pasti Benar Dan Tidak Akan Pernah Salah Karena Apa Yang Disampaikan Rasulullah Itu Berdasarkan Wahyu Bagaimana Yang Disebutkan Dengan Al-Quran Dan Nabi Muhammad Itu Tidak Berbicara Sesuai Dengan Hawa Nafsunya Tetapi Beliau Itu Bersabda Bicara Berdasarkan Wahyu Yang Diberikan Yang Diterunkan Oleh Allah Ta'ala Kepadanya Seperti Itu Nah Di Antara Yang Di Jadi Makanya Di Sini Apa Yang Dikabarkan Rasulullah Itu Pasti Bunah Dan Di Antara Hal Yang Dikabarkan Rasulullah Dalam Beberapa Hadisnya Ya Dalam Beberapa Hadisnya Yang Di Penanggung Yang Disabdakan Rasulullah Di Antaranya Adalah Tentang Perpecahan Umat Ini Perpecahan Umat Nabi Muhammad Bahwasannya Suatu ketika Umat Nabi Muhammad Ya Masti Akan Sampai Jumlahnya Terpecahnya Itu Menjadi 73 Golongan Suatu Masa Pasti Sampai Disitu Walaupun Nanti Bisa Jadi Akan Lebih Dan 72 Akan Masuk Neraka Dan Satu Akan Masuk Seruka Ini Memang Yang Dikabarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dikarenakan Ini Memang Sudah Apa Namanya Dikabarkan Oleh Rasulullah Yang Mana Disini Berdasarkan Wahyu Maka Wajib Kita Percayai Hal Tersebut Dan Ini Memang Sudah Takdir Dari Dari Allah Ta'ala Ditentukan Dari Allah Ta'ala Ketentuan Dari Allah Ta'ala Bahwasannya Orang-orang Yang Menisbutkan Diri Mereka Kepada Nabi Muhammad Kepala Islam Itu Akan Terpecah Belah Menjadi 73 Golongan Ini Sudah Dikirah Takdir Dari Allah Ta'ala Dan Ini Ini Sebagai Ujian Bagi Kita Agar Kita Disini Terliti Lebih Terliti Tidak Sembarang Mengikuti Apa Yang Diucapkan Dari Orang Lain Agar Kita Lebih Terliti Mana Yang Alusuna Mana Yang Bukan Dengan Sampai Kita Mengikuti Penafsiran Penafsiran Yang Diputarakan Oleh Orang Di luar Ahli Sunnah Orang Wahabi Orang Musyabbiha Ini Juga Ujian Bagi Kita Ini Kita Mengikuti Penafsiran Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Di sini Kita Harus Teliti Kalau Masalah Perpecahannya Itu Dari Kapan Sudah Setelah Rasulullah Wafat Setelah Rasulullah Wafat Itu Sudah Mulai Ada Sedikit Perpecahan Perpecahan Disitu Walaupun Awal-awalnya Itu Hanya Sekedar Perbedaan Perbedaan Sedikit Yang Tidak Menyindung Masalah Akhidah Sebagian Sebagian Seperti Itu Ini Kalau Apa Namanya Kalau Mau Lebih Banyak Tahu Tentang Masalah Ini Perpecahan Umat Ada Kitab Para Ulama Banyak Diantaranya Itu Kitab Yang Dikarang Oleh Abu Mansur Al-Baghdadi Nama Kitabnya Adalah Al-Farku Bainal Firok Al-Farku Bainal Firok Dan Imam Alis Firok Ini Yang Punya Kitab Tentang Masalah Ini Dibas Itu Dari Awal Perselisihan Pertama Kali Yang Terjadi Secara Berurutan Kalau Ada Yang Lebih Mendalami Itu Berguru Membaca Kitab Itu Apa Mau Kita Baca Di Grup Ini Terlalu Besar Kitab Itu Tidak Enak Itu Bersama Kita Dibukakan Dibukakan Abu Malik Ya Insyaallah Ta'ala Kalau Tidak Besok Kita Hatam Berarti Di Pertamaan Selanjutnya Kita Hatam Di Pertamaan Kitab Selanjutnya Saya Pengen Terbersih Di Pikiran Itu Kita Baca Kitab Al-Tahzir Minal Firat Yaitu Tahzir Ataupun Mewaspadai Mewaspadai Tiga golongan Sesak Yaitu Wahadi Kemudian Hizb Tahrir Kemudian Hizbul Ikhwan Saya Terpikir Seperti Itu Nanti Kita Lihat Apa Yang Kita Baca Dan Kitab Ini Sudah Diterjemah Di Syahamah Jadi Kalau Ngajinya Nanti Enak Tinggal Beli Tinggal Mesen Kitab Di Syahamah Kitab Itu Mewaspadai Tiga Golongan Sesat Setelah Itu Baru Kita Baca Kitab Walaupun Yang Diterbitkan Mahesan Syahamah Itu Bahasa Indonesia Nanti Tidak Apa Apa Nanti Saya Baca Bahasa Arab Nanti Menteman Sekalian Mengikutinya Dalam Bahasa Indonesianya Insya Allah Saya Akhiri Pertemuan Saya Kemudian Nanti Langsung Dilanjutkan Sama Asyad Kudri Abu Malik Dibukakan Dibukakan Tertutup Dengan Tahlil Dan Salawat Dan Istighfar La La Ilaha Illallah Allah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sallim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sallim Rabbil Fidli Wa Li Walidai Wa Al Mu'min Wa Al Mu'min At Muhammbil Lahi Rabbil Alameen Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lahu Nirmat Wa Lahu Al Fadl Wa Lahu Al Thanau Al Hassan Salawatullahi Al Barri Raheem Wal Malaykati Al Muqarrabin Ala Sayyidina Muhammad Daha Al Amin Wa Ala Alihi Was Sahabatihi Al Tayyibin Al Tahirin Allahumma La Sahla Illa Ma Ja'altahu Sahla Wa Anta Ya Hayu Ya Qayyum Taj'al Al Hasna Iza Shikta Sahla Mudah-mudahan Masih Tetap Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Senantiasa Terus Mengalir Kepada Kita Semua Rahmat Dan Taufiqnya Sehingga Kita Senantiasa Diberikan Kemudahan Untuk Mencari Tambahan Ilmu Agama Alhamdulillah Kita Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Mi'mat Yang Tula Allah Anugerahkan Kepada Kita Yaitu Mi'mat Kesempatan Bisa Mencari Ilmu Rasulullah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wa Sallam Tidak Pernah Diperintah Oleh Allah Mencari Tambahan Apapun Kecuali Dengan Ilmu Agama Allah Menyatakan Kurrabbi Zidni Ilma Wahai Muhammad Katakanlah Ya Allah Wahai Tuhanku Tambahkanlah Aku Ilmu Tidak Diperintah Ya Allah Tambahkanlah Aku Kedudukan Harta Atau Pangkat Atau Jabatan Atau Yang Lainnya Tapi Rasulullah Diperintah Oleh Allah Untuk Mencari Tambahan Berupa Ilmu Agama Sehingga Ini Ini Adalah Suatu Kebahagiaan Dan Sesuatu Yang Mengembirakan Kita Ketika Kita Sedang Berada Dalam Majlis Ilmu Agama Insya Allah Pada Kesempatan Sesi Kedua Ini Kita Akan Melanjutkan Tentang Maksiat Tulisan Dimana Sebelumnya Sudah Kita Bahas Beberapa Poin Beberapa Pembahasan Terkait Masalah Maksiat Tulisan Dan Insya Allah Sekarang Kita Akan Melanjutkan Namun Sebelumnya Tidak Lupa Mari Kita Sama-sama Menanamkan Niat Ikhlas Semata-mata Hanya Mengibukan Diri Kita Pada Hari Ini Dengan Belajar Ilmu Dan Dan Mendapatkan Keberkahan Dari Allah S.W.T Silahkan Buka Membahasan Masalah Maksiat Lisan Yang Ada Matan Mencaci Para Sahabat Mencaci Para Sahabat Orang Yang Mencaci Para Sahabat Ini Ada Dua Kemungkinan Mencaci Secara Keseluruhan Atau Mencaci Salah Satunya Mencaci Salah Satu Dari Mereka Ulama Mengatakan Mencaci Para Sahabat Secara Keseluruhan Hukumnya Kufur Orang Mencaci Para Sahabat Secara Keseluruhan Mencaci Semua Para Sahabat Ini Adalah Sebuah Kekufuran Ada Pun Mencaci Salah Satu Dari Mereka Bukan Secara Keseluruhan Semisal Mencaci Sayyidina Abu Bakar Atau Sayyidina Omar Atau Sayyidina Osman Atau Sayyidina Ali Mencaci Sahabat Tapi Bukan Secara Keseluruhan Secara Individu Individual Maka Tidak Sampai Pada Kekufuran Tapi Hukumnya Adalah Zambun Kabir Merupakan Kabiroh Merupakan Dosa Besar Jadi Saya Ulang Bahwa Termasuk Maksiat Lisan Maksiat Yang Diakibatkan Oleh Ucapan Seorang Mencaci Sahabat Mencaci Para Sahabat Termasuk Masyid Lisan Dan Mencaci Para Sahabat Kadangkala Pelakunya Dihukumi Terlah Terjatuh Kedalam Kekufuran Dan Kadangkala Hanya Sebatas Terjatuh Kedalam Dosa Besar Mencaci Para Sahabat Secara Keseluruhan Itu Yang Mengantarkan Seseorang Kedalam Kekufuran Ada Pun Mencaci Salah Satu Dari Mereka Mencaci Salah Satu Dari Mereka Tanpa Mencaci Secara Keseluruhan Maka Bukan Kekufuran Tapi Dosa 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 Jadi perlu Diketahui Mereka Para Sahabat Sahabat Rasulullah Sahabat Nabi Adalah Orang-orang Yang Mendapatkan Keistimewaan Dari Allah Subhanahu Secara Keseluruhan Mereka Adalah Orang-orang Yang Diridai Oleh Allah Subhanahu Bagaimana Tidak Allah Sendiri Memuji Kepada Mereka Khususnya Kaum Ansar Dan Kaum Muhajirin Apa Kata Allah Dalam Al-Quran Radiyallahu Anhum Waradu An Apa Artinya Radiyallahu Anhum Allah Ridha Kepada Mereka Waradu Dan Mereka Juga Ridha Kepada Allah Apakah Kita Layak Benci Kepada Orang Yang Diribai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Justru Kalau Masih Ingat Kalau Masih Ingat Tentang Kewajiban Hati Kita Wajib Wajib Bagi Kita Untuk Mencintai Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Ber Awliya Kenapa Karena Kedekatan Mereka Kepada Allah Dengan Ketaatan Yang Sempurna Jadi Kita Mencintai Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Justru Kalau Kita Membenci Dan Memusuhi Orang Yang Dicintai Oleh Allah Ini Bertolak Belakang Dan Kita Benci Kepada Orang Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Orang-orang Yang Kafir Orang-orang Yang Agamanya Bukan Islam Orang-orang Yang Tidak Dikehendaki Bagi Mereka Karena Allah Subhanahu Ta'ala Benci Kepada Mereka Kita Juga Benci Kepada Mereka Demikian Pula Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang Yang Diagungkan Dan Dimuliakan Serta Ditinggikan Rajatnya Maka Kita Wajib Mencintai Mereka Bukan Memusuhi Dan Mencacinya Jadi Para Kaum Ansar Dan Kaum Muhajirin Mereka Merupakan Awliya Sohabah Al-ansar Wal-muhajirun Al-ansar Wal-muhajirun Kaum Ansar Dan juga Kaum Muhajirin Mereka Merupakan Awliya Sohabah Merupakan Wali-wali Para Sahabat Sehingga Wajib Bagi kita Untuk Mencintai Mereka Secara Keseluruhan Secara Keseluruhan Jadi Kalau kita Perhatikan Kita Bisa Tahu Tentang Halal Haram Kita Bisa Tahu Tentang Hukum-hukum Agama Syari'at Syari'at Islam Kalau Bukan Melalui Mereka Para Sahabat Bagaimana Kita Mengetahui Al-Quran Dan Yang Lainnya Hukum-hukum Agama Bisa Sampai Kepada Kita Karena Melalui Para Sahabat Karena Kita Ini Tidak Tidak Sempat Berjumpa Langsung Dengan Rasulullah Kita Ini Tidak Termasuk Orang-orang Yang Dianugerahkan Oleh Allah Hidup Di Masa Rasulullah Masih Hidup Justru Kita Hidup Di Masa Rasulullah Sudah Tidak Ada Bagaimana Ajaran Yang Dibawa Rasulullah Sampai Kepada Kita Bagaimana Hukum-hukum Islam Yang Sampai Kepada Kita Kok Bisa Sampai Karena Melalui Mereka Melalui Para Sahabat Maka Tidak Boleh Kita Mencaci Para Sahabat Mencaci Para Sahabat Adalah Termasuk Masyid Islam Jadi Mencaci Para Sahabat Secara Keseluruhan Adalah Kekufran Mencaci Salah Satu Dari Mereka Seperti Sayyidi Na'ubah Bakar Itu Lebih Parah Dosanya Daripada Mencaci Selain Sayyidi Na'ubah Bakar Yang Bukan Sahabat Nabi Nanti Di Belakang Akan Disebutkan Bahwa Di Antara Maksiat Bisan Mencaci Maki Seorang Muslim Mencaci Seorang Muslim Adalah Dosa Maksiat Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Jadi Mencaci Salah Satu Dari Mereka Maka Hukumnya Dosanya Lebih Parah Daripada Mencaci Selain Daripada Mereka Jadi Tidak Boleh Kita Mencaci Mereka Tanpa Ada Sebab Syari'i Tanpa Ada Sebab Syari'i Ada Pun Mencaci Salah Satu Dari Mereka Karena Sebab Syari'i Itu Nanti Dimasuk Di Pembahasan Berikutnya Dulu Itu Apa Bukti Kalau Mencaci Salah Satu Dari Sahabat Itu Kalau Ada Sebab Syari'i Boleh Hukumnya Tadi Dijelaskan Bahwasannya Kalau Mencaci Para Sahabat Secara Keseluruhan Itu Hukumnya Kufur Kalau Mencaci Salah Satu Dari Mereka Hukumnya Dosa Besar Kecuali Kalau Mencaci Salah Satu Dari Mereka Ada Sebab Syari'i Yang Membolehkan Untuk Dicaci Seperti Yang Terjadi Dimana Rasulullah Pernah Mengatakan Kepada Seorang Khotib Rasulullah Pernah Berkata Kepada Seorang Khotib Gara-gara Khotib Itu Bilang Gara-gara Khotib Itu Yang Khutbah Itu Bilang Jadi Khotib Itu Bilang Bahasanya Khotib Itu Bilang Apa khotib itu berkata begitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada seorang khotib tersebut Rasulullah mengatakan engkau adalah seburuk-buruk seorang khotib itu kan cacian itu biksa itu dalam bahasa Arab adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk mencelah sesuatu kalau untuk memuji menggunakan ni'mah ni'mar rojulu sebaik-baik lelaki ni'mar rojulu anta sebaik seorang lelaki adalah anta tapi kalau ingin mencaci dan mencelahnya bukan menggunakan ni'mah tapi menggunakan biksa biksar rojulu anta misalnya biksar rojulu anta seburuk-buruk seorang lelaki adalah engkau disini ketika Rasulullah berkata kepada laki-laki atau kepada khotib itu mengatakan apa biksal khotibu anta ini kan mencaci mencaci kepada seorang khotib karena ada sebab syari maka hukumnya boleh apa sebab syari disini yang membolehkan untuk dicaci gara-gara menjadikan disini dijadikan bomir disini kan ada kata-kata seharusnya apa seharusnya mengatakan jadi Rasulullah Rasulullah tidak diam dalam hal yang semacam ini yang hanya hukumnya makruh jadi hukum menggabung antara bomir yang isinya kepada Allah dan Rasulnya dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya disini seharusnya apa seharusnya mengatakan bukan mengatakan jadi kata para ulama kalau menggabung dalam satu domir langsung ini makruh ini makruh mengatakan ini makruh seharusnya dipisah dalam hal yang semacam ini saja Rasulullah tidak ringan padahal ini hukumnya hanya makruh jadi kata para ulama kalau digabung jadi langsung dijadikan satu bomir ini hukumnya makruh jika saja dalam hal yang semacam ini makruh saja Rasulullah tidak diang maka bagaimana mungkin kalau semisal ada orang yang menyebarkan sesuatu yang lebih parah daripada ini bukan hanya sebatas makruh haram atau syirik atau berkufuran pasti Rasulullah tidak akan diam ini diantara sebab syarih yang membolehkan salah satu sahabat yang melakukan seperti ini boleh untuk dicaci dan masih ada sebab-sebab yang lainnya nah mungkin ada yang bertanya yang dimaksud dengan Al-ansor as-sabikun al-awwalun siapakah mereka orang-orang yang lebih dulu masuk Islam siapa mereka adalah Al-ansor dan Al-Muhajirin mereka itu diantaranya adalah orang-orang yang sepuluh sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga jadi as-sabikun al-awwalun orang-orang yang orang-orang yang termasuk awal-awal masuk Islam mereka adalah Al-ansor Al-Muhajirin mereka diantara diantara mereka adalah Al-asyaratul Mubasyariina Biljannah Al-asyaratul Mubasyariina Biljannah sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surga dan juga termasuk Abu Zarin Al-Ghifari termasuk juga Abu Zarin Al-Ghifari jadi kesimpulannya kita wajib mencintai para sahabat secara keseluruhan wajib mahabbatus sahabat wajib mencintai para sahabat secara keseluruhan karena tidaklah sampai apa yang dibawa oleh Rasulullah ajaran Rasulullah kecuali dikarenakan melalui mereka melalui mereka melalui para sahabat sehingga wajib kita mencintai mereka secara keseluruhan secara global kalau mencintai mereka secara keseluruhan kufur ada pun mencintai salah satu dari mereka maka ini adalah sebuah dosa besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syia mereka sangat benci sekali kepada Sayyidina Umar mereka benci sekali kepada Sayyidina Umar sampai-sampai karena sangat bencinya mereka kata mereka apa sebagian sebagian seharusnya wahyu kenabian itu turun kepada kepada Sayyidina Ali seharusnya wahyu kenabian itu katanya apa turun kepada Sayyidina Ali ini adalah sebuah kekufuran menisbatkan sesuatu yang tidak layak menisbatkan kepada Allah jadi kita wajib mencintai mereka para sahabat secara keseluruhan dan tidak boleh mencacinya ada pun mencaci salah satu dari mereka karena ada selop syari seperti yang sudah diselaskan maka itu hukumnya boleh nah kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya termasuk yang dikecualikan artinya tidak termasuk mencaci yang dilarang apa itu pernyataan tentang muawiyah dan pengikutnya bahwa mereka adalah kelompok yang memperontak yang walim pernyataan yang mengatakan bahwasannya muawiyah dan juga pengikutnya bahwa mereka adalah bughat mereka adalah bughat ini tidak termasuk mensabdil sohabah tidak termasuk mencaci sahabat yang dilarang oleh Allah kenapa alasannya karena hal yang karena hal ini karena hal penjelasan tentang penamaan bahwa muawiyah dan pengikutnya adalah sebagai kelompok bughat pemberontak ini sudah dijelaskan langsung oleh Rasulullah sendiri Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa muawiyah dan pengikutnya adalah bughat apa kata Rasulullah dalam hadisnya tentang hadis mutawatir dalam sebuah hadis mutawatir Rasulullah menyatakan waiha ammarin taqatuluhul fi'atul baghiyah waiha ammarin taqatuluhul fi'atul baghiyah apa artinya waiha ammarin waiha ammarin kasihan sungguh kasihan Ammar bin Yasir dia telah dibunuh oleh alfi'atul baghiyah kelompok yang zalim yang bughat bughat itu maknanya zalim pemberontak yang membunuh mu'ah ammar itu siapa mereka pengikut-pengikut kalau muawiyah jadi tidak termasuk tidak termasuk apa namanya mencaci maki sahabat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mencacinya secara indihidual ketika mencaci muawiyah dan pengikutnya adalah zalim ini bukan mencaci maki yang dilarang kenapa karena Rasulullah sendiri yang mengatakan dan menamakan mereka sebagai fi'atul baghiyah kelompok yang zalim jadi orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali mereka adalah kelompok bughat orang-orang yang zalim jadi kita katakan bahwasannya orang yang memerangi Sayyidina Ali mereka zalim mereka merontak keluar dari yang hak keluar dari jalan yang benar dan ini bukanlah sebagai mencacian yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika mengatakan semacam ini ini bukan berarti apa namanya tidak ada tujuan kecuali ingin menjelaskan hukum secara syarai karena hal yang seperti ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah kalau kita mengatakan bahwasannya mu'awiyah dan pengikutnya sebagai bughat sebagai kelompok yang zalim ini bukan berarti kita mencaci mereka tapi ini kita dalam rangka menjelaskan apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sendiri karena Rasulullah sendiri mengatakan apa kasihan Ammar Ammar dibunuh oleh kelompok yang walim siapa mu'awiyah dan para pengikut ini hadis ini mutawatir hatis ini mutawatir artinya mutawatir tidak ada kemungkinan bohong karena terlalu banyak perawinya yang merupakan sudah banyak banyak sekali sehingga tidak ada kemungkinan disitu untuk ada kebohongan hadis mutawatir itu bisa kita dijadikan dalil hadis mutawatir itu bisa dijadikan dalil jadi apa namanya Rasulullah mengatakan Waiha Ammar apa Waiha Ammar artinya artinya Rasulullah sangat menyayangkan merasa kasihan Rasulullah kepada Ammar jadi Waiha Ammarin ini sebuah kalimat menunjukkan rasa kasih sayang Rasulullah kepada Ammar Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir itu termasuk yang dulunya yang dulunya itu dipaksa dipaksa untuk melakukan kegufuran namun tidak mengucapkan atau tidak melakukan mereka tidak membunuh Ammar bin Yasir karena Ammar melakukan kegufuran yang hatinya tidak ribau terhadap kegufuran yang terjadi sudah kita jelaskan bahwasannya kalau ada orang melakukan kegufuran dalam kondisi dipaksa diancam kalau seandainya tidak melakukan akan dibunuh lalu melakukan kegufuran maka ini ada kemungkinan ketika melakukan kegufuran hatinya ribau kufur walaupun dalam keadaan kondisi dipaksa tapi kalau seandainya hatinya tidak ribau hatinya tidak rela terhadap kegufuran yang muncul dari ucapannya makanya tidak dihukumi keluar dari Islam karena dalam kondisi mukrah Allah menyatakan dalam Al-Quran ada orang yang jatuh ke dalam kegufuran ke dalam kegufuran setelah beriman artinya murtad terjatuh ke dalam kegufuran murtad kecuali walaupun ada orang melakukan kegufuran itu tidak dihukumi keluar dari Islam tidak kufur siapa orang yang dipaksa orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur orang yang dipaksa untuk melakukan kegufuran kemudian ketika mengucapkan kegufuran hatinya tetap berpegang teguh dengan keimanan tetap hatinya tidak rela terhadap kegufuran yang muncul dari lisannya ini termasuk yang dikecualikan akan tetapi orang yang mukrah orang yang dipaksa tadi ketika mengucapkan kegufuran hatinya rela hatinya rida walaupun dalam keadaan dipaksa maka orang tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka karena dia telah kufur kepada Allah karena dia telah kufur kepada Allah jadi Ammar ini termasuk Awliya Sohabah Ammar ini termasuk Ammar besar para sahabat dimana ibunya kemudian ayahnya dibunuh dibunuh oleh mereka sehingga mereka berdua mati syahid Ammar ibunya dibunuh dengan cara biadab ditusuk melalui kubulnya sehingga mati kenapa kenapa dia masuk islam Abu Jahal melakukan hal tersebut sedangkan Ammar sedangkan Ammar ini tidak tidak apa namanya tidak dibunuh karena melakukan kekufuran tapi hatinya tidak ribau jadi Ammar yang merupakan sahabat Nabi ini pada akhirnya juga dibunuh dibunuh oleh siapa oleh Al-Bughad yaitu kelompok yang zolim siapakah mereka mereka adalah pengikut-pengikut Muawiyah yang mereka memerangi Saidina Ali yang mereka memerangi Saidina Saidina Ali jadi kalau apa namanya mencacimaki Muawiyah dan pengikutnya dengan mengatakan mereka zolim mereka zolim kita tidak dikatakan telah terjatuh ke dalam kemaksiatan tidak terjatuh ke dalam maksiat lisan kenapa karena yang menamakan mereka sebagai kelompok yang zolim bukan kita bahkan Rasulullah sendiri dalam hadithnya yang mutawatir apa taktuluhul fi'atul baghiyah taktuluhul fi'atul baghiyah waiha ammarin taktuluhul fi'atul baghiyah kasihan ammar mereka telah dibunuh oleh kelompok yang zolim al-baghiyah itu apa apa artinya al-baghiyah minal bugat minal bugat ayo zalimun oleh karenanya kata para ulama jangan mengatakan kafar ahlu syam jangan mengatakan kafar ahlu syam tapi katakan apa wala kinkulu zolamu awfasaku mereka telah zolim walaupun apa mereka walaupun mereka telah membunuh sayidina walaupun mereka telah membunuh ammar membunuh ammar dan memerangi sayidina ali kita tidak boleh berlebihan sampai mengatakan bahwa mereka kufur tidak boleh kita hanya sebatas mengatakan zolamu awfasaku jadi walaupun orang-orang yang memerangi sayidina ali dan para pengikutnya mereka adalah kelompok yang bugat yang yang zalim kita tidak boleh berlebihan tidak boleh mengatakan kafar ahlu syam telah kufur penduduk negeri syam karena mereka telah memerangi sayidina ali tidak boleh kita hanya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama apa kata para ulama jadi ketika mengatakan dan menamakan sahabat nabi yaitu muawiyah dan para pengikutnya sebagai kelompok yang volim ini bukan termasuk mensabdi sahabat yang dilarang bukan termasuk mencacimaki sahabat yang dilarang oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadi Ammar bin Yasir Ammar Ammar bin Yasir itu termasuk salah satu sahabat yang dikatakan tentang diri mereka apa Ammar bin Yasir Ammar yang telah dibunuh oleh kelompok yang zolim Ammar itu termasuk termasuk salah satu orang yang dikatakan tentang mereka bahwa mereka telah dirindukan oleh syurga kata Rasulullah sesungguhnya syurga itu sangat rindu kepada tiga orang lalu tiga orang itu siapa diantaranya Ammar Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir jadi kesimpulannya kesimpulannya dari penjelasan yang telah disebutkan bahwa mencaci sahabat secara global secara keseluruhan adalah kekufuran ada pun mencaci salah satu dari mereka adalah maksiat maksiat kecuali bukan maksiat kalau ada sebab syar'i seperti yang terjadi bagi mu'awiyah dan pengikutnya termasuk maksiat kemudian yang berikutnya termasuk maksiat yang berikutnya adalah syahad termasuk maksiat adalah syahad kesaksian palsu saksi palsu syahad tuzur adalah saksi palsu adalah saksi saksi palsu apa itu saksi palsu artinya seseorang bersaksi atas sesuatu secara bohong dan itu adalah dosa besar dosa besar yang sampai dosanya menyerupai kesyirikan diserupakan oleh Rasulullah bukan dari segi sama-sama mengulakan seseorang dari agama Islam tapi dari segi dari segi dosanya dosa besar makanya Rasulullah mengatakan apa dalam hadithnya dalam sebuah hadith dikatakan ini sebuah hadith adalat syahad tuzuri al-ishra kabilah saksi palsu itu apa adalat menyerupai atau sama dengan al-ishra kabilah tapi bukan maksudnya mengularkan seseorang dari agama Islam bukan bukan maksudnya saksi palsu itu dapat mengularkan pelakunya dari agama Islam bukan maksudnya Rasulullah disini menyerupakan apa menyerupakan dari segi dosanya dosa besar jadi bukan berarti maknanya bahwasannya kedudukan dosa dalam saksi palsu itu sama dalam satu derajat dengan syirik bukan tapi maksudnya adalah zambuhu azim dosa yang besar menurut Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa besar itu syirik itu ada dua ada syirik akhbar ada syirik asuhar ada syirik kecil ada syirik besar syirik yang kecil yang tidak sangat beratas kegufran makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya jauhilah perbuatan riak karena itu merupakan syirik yang kecil apa artinya syirik yang kecil artinya tidak mengulakan seseorang daripada agama islam maksudnya adalah zambuhu azim dosanya adalah dosa besar artinya bukan dosa kecil apa contoh saksi palsu itu apa contoh bahwa saksi palsu itu yang dikategorikan sebagai maksiat lisan contohnya misalnya ada seseorang ngaku dihadapan seorang kobi bahwa dia apa bahwa dia hartanya itu ada pada si fulan ada seseorang datang ke seorang kobi mengatakan kepada kobi seorang hakim bahwa ini harta saya ini harta saya ini harta saya lalu apa yang dilakukan oleh kobi apa yang dilakukan oleh seorang hakim minta seksi mana seksinya kalau ini adalah benar-benar harta kamu kalau ini adalah benar-benar harta kamu mana seksinya seksi yang bersaksi bahwa ini bahwa harta ini adalah harta kamu kemudian apa kemudian orang yang mengaku-aku tadi tahu kalau itu memang bukan hartanya lalu apa lalu mendatangkan seorang seksi tapi secara bohong bersaksi nah itu namanya seksi palsu jadi misalkan si A si A mengaku harta yang ada pada si B itu diaku sebagai harta milik si A harta harta ini diaku oleh si A tapi hanya bohong bukan beneran kemudian supaya sampai pada apa yang diinginkan lalu mendatangkan seorang saksi supaya percaya B ini saksinya ini saksinya kalau harta ini memang punya saya tanyakan saja kepada saksinya ini padahal saksi itu hanya saksi palsu sudah kong kali kong sudah diajak diskusi nanti kalau seandainya ditanya kamu harus bersaksi kalau ini adalah harta saya misalnya ini saksi palsu namanya ini adalah saksi saksi palsu saksi yang bukan beneran tapi hanya bohong secara bohong ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam jadi kalau kita diminta menjadi sebagai seorang saksi maka kita tidak boleh kecuali benar-benar jelas apa yang ingin kita saksikan Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan apabila engkau melihat dan melihat kepada sesuatu itu seperti engkau melihat matahari terang maka jadilah engkau sebagai saksi dan kalau seandainya masih belum jelas apalagi kebohongan apalagi kebohongan dan apabila tidak jelas apa yang kita ingin jadikan untuk menjadi saksi belum jelas pada maka tinggalkan gak usah menjadi saksi gak usah menjadi saksi jadi saya ulang kesimpulannya bahwasannya diantara maksiat lisan adalah syahat tuzur saksi palsu bersaksi secara bohong maksudnya saksi secara bohong nah kemudian ini adalah dosa besar dosanya adalah dosa dosa besar nah kemudian yang selanjutnya termasuk masyiat tulisan adalah maklul menunda nunda menunda nundanya orang yang memiliki kecukupan untuk melunasi hutangnya termasuk masyiat lisan adalah maklul apa itu maklul artinya mengakhirkan melunasi hutang bagi orang yang sudah punya kemampuan untuk melunasi hutang padahal ia mampu untuk melunasi membayarnya dalam islam dalam islam dalam hukum islam kalau sekira kita tidak punya cadangan seandainya dibayarkan untuk hutang maka kita tidak boleh berhutang dalam hukum islam kalau seandainya kita mau berhutang kepada orang lain sedangkan kondisi kita orang yang lemah orang yang tidak mampu bukan orang yang punya bukan punya harta bukan punya pekerjaan secara wahir secara wahirnya kalau seandainya menghutang intinya tidak mampu untuk membayar terus kita tetap apa tetap berhutang kepada orang lain ini hukumnya tidak boleh kecuali yang mau menghutang itu menjelaskan kepada si diminta untuk berhutang kecuali orang yang mau berhutang itu menjelaskan kondisinya kepada orang yang ingin dihutangi kemudian orang yang menghutangi itu masih memberikan hutangan padahal dia sudah tahu kalau kondisinya orang yang mau berhutang orang yang tidak mampu disini boleh hukumnya berhutang tapi kalau seandainya ada orang secara wahirnya tidak mampu kalau seandainya berhutang untuk melunasinya maka tidak boleh kita berhutang tidak punya pekerjaan tidak punya harta tidak punya cadangan beda kalau seandainya orang punya pemasukan punya gaji punya harta punya barang yang sekiranya seandainya untuk melunasi hutangnya diambilkan dari harta tersebut itu boleh ketika ada orang sekarang berhutang ketika ada orang berhutang sudah jatuh tempo dan seandainya melunasi hutangnya itu termasuk apa seandainya melunasi hutangnya mampu tapi dia sengaja mengulur sengaja menunda untuk melunasi hutangnya ini dalam Islam hukumnya tidak boleh dalam Islam hukumnya tidak boleh apabila seseorang sudah punya kemampuan untuk melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo sudah jatuh tempo lalu dia sudah punya kemampuan juga tapi sengaja dia mengulur bahkan dalam sebuah hadith orang yang melakukan semacam ini boleh disebar disebar perbuatan yang buruk ini kepada orang lain dan boleh juga dihukum Rasulullah mengatakan artinya apa orang yang suka menunda nunda artinya orang yang punya kecukupan suka menunda nunda untuk bayar hutang ini boleh disebut di hadapan banyak orang sebagai orang yang sering nunda nunda bayar hutang ini perbuatannya tidak baik ini perilakunya tidak bagus kalau hutang ini sering nunda nunda dibayar padahal dia mampu menyebut semacam ini kan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada dasarnya karena membicarakan keburukan orang lain karena membicarakan keburukan orang lain tapi karena ada sebab syaratnya di sini apa sebabnya yaitu karena sudah punya kemampuan untuk menunasi hutangnya tapi tidak mau bayar sehingga boleh bagi orang yang orang yang orang tersebut apa untuk disebut-sebut orang lain orang lain sebagai orang yang memaltil orang-orang yang sering menunda untuk bayar hutang artinya orang yang menghutangi orang yang menghutangi itu boleh menyebut-yebut atau menyebar aibnya boleh dikatakan kepada orang-orang itu sifulan kalau hutang itu tidak dibayar kalau hutang itu Masya Allah tidak ingat sama hutangnya ini kan perilaku yang tidak baik tapi karena ada sebab syari maka ini hukumnya boleh makanya Rasulullah mengatakan jadi orang yang menunda-nunda perbuatan menunda-nunda untuk melunasi hutangnya padahal dia mampu ini memperbolehkan untuk menyebar aibnya dihadapan banyak orang juga dan juga boleh dihukum seandainya dipenjara atau dipukul misalnya boleh dihukum ada si A hutang kepada B sudah sampai waktunya sudah jatuh tempo A sudah mampu untuk bayar tapi tidak bayar-bayar maka si B ini boleh bagi B apa untuk memukul si A atau bahkan menghukumnya jadi apa namanya inilah kita diajarkan diberikan pemahaman dalam masalah mau berhutang saja atau bayar hutang ada ilmunya makanya ilmu itu yang menerangi kita menuju jalan yang dirubaui dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua dalam permasalahan itu ada ada tata cara yang memang betul-betul benar sesuai dengan ajaran Islam jangankan hal yang semacam ini orang masuk WC ada tata caranya yang betul seperti apa ketika kita sholat apalagi ketika kita mendiwajib juga ada ilmunya ketika kita wuduk dan ini semuanya sesuatu yang dibutuhkan oleh semua kalangan tidak ada ceritanya ilmu agama itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang tertentu semuanya baik profesi yang jadi tentara yang jadi polisi yang jadi guru orang miskin orang kaya semuanya butuh kepada ilmu agama makanya ilmu agama itu kebutuhan manusia itu kepada ilmu agama jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada sangan kepada sandang pangan kebutuhan manusia kepada ilmu agama jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan pakaian lebih jauh lebih besar khususnya manusia itu lebih butuh kepada pelajaran akidah tentang pemantapan ilmu aswajah kenapa karena pemahaman yang betul pemahaman yang benar adalah kunci keberuntungan yang sesungguhnya orang kalau hanya ketika solat tidak benar ketika melakukan sampai menjadikan solatnya batal paling solatnya batal tapi kalau orang salah berkeyakinan salah beriman salah meyakini tentang keimanan kepada Allah bisa kekal selama dalam neraka kalau hanya orang ketika apa namanya puasa ketika puasa ada hal-hal yang tidak diindahkan sampai puasanya menjadi batal puasanya paling batal berdosa tapi kalau orang yang tidak paham tentang masalah keyakinan yang benar iman kepada Allah tidak bertauhid dengan tauhid yang benar bukan hanya puasanya yang tidak diterima bahkan dia ketika mati mengatakan malekat Azrael bersenanglah engkau wahai musuh Allah mati kafir jadi sebagian orang itu kadang tidak tahu kalau dirinya kafir tidak tahu kalau dirinya keluar dari Islam kapan baru tahu nyadar dirinya adalah orang yang kafir ketika pas datang malekat Azrael malekat Azrael berkata bersenanglah bergembiralah wahai musuh Allah ini baru tahu kalau dirinya sebagai orang yang kafir dan sebaliknya orang yang senantiasa takwa orang yang senantiasa beribadah orang yang senantiasa melaksanakan perintah dan menjauh larahan Allah dia tidak tahu kalau dirinya seorang wali dia tidak tahu kapan baru tak kalau dirinya seorang wali ketika didatangi oleh malekat Azrael malekat Azrael berkata kepada orang itu berkata bagaimana abshir ya wali Allah bersenanglah dan bergembiralah wahai wali Allah disitulah baru sadar kalau dirinya seorang wali jadi yang paling penting kita tetap dalam kebenaran iman yang benar ajaran yang benar jangan sampai kita menyalahi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi iman yang benar adalah membenarkan dalam hati tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah ada dan semua sifatnya sempurna dan tidak ada satupun yang diantara sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluk atau ciptaannya jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah benda juga tidak boleh disifati sifat benda seperti bergerak ataupun diam benda ada tiga macam kadangkala bergerak terus kadangkala benda itu diam terus dan kadangkala benda itu kadang bergerak dan kadang diam apa yang bergerak terus bintang bintang itu bergerak terus apa yang diam terus bumi langit diam terus apa yang kadang bergerak dan kadang diam manusia malaikat jin semua semua yang bergerak terus atau diam terus atau kadang bergerak kadang diam ini makhluk semuanya ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak sama dengan makhluk jadi kembali ke masalah mahasiat lisan bahwa termasuk mahasiat lisan adalah menunda-nunda untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo padahal ia mampu untuk membayarnya padahal ia mampu untuk membayarnya dalam sebuah hadith Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada kalian apa mengubur anak perempuan hidup-hidup orang yang menahan diri untuk menunaikan suatu kewajiban orang yang menahan diri untuk menunaikan suatu kewajiban contohnya orang yang tidak mau bayar zakat padahal dia mampu dan juga orang yang punya tanggungan hutang dan sudah jatuh tempo tapi dia tidak membayarnya padahal dia mampu untuk membayarnya padahal dia mampu untuk melunasinya melunasi hutangnya maka orang ini telah terjatuh ke dalam dosa terjatuh ke dalam dosa ini adalah dosa besar ini adalah dosa dosa besar kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan semua ini yang kita pelajari kita itu menginginkan sebuah orang lain cinta kepada kita kalau kita perhatikan bahwasannya kita ini dianjurkan dan diwajikan untuk memperlakukan saudaranya dengan kasih sayang dengan rasa cinta dengan rasa kasih sayang karena kalau seandainya kalau seandainya kita berbuat baik kepada orang dengan cara kalau berhutang dan kita memenuhinya dan membayarnya tepat pada waktunya maka tidak akan menimbulkan hal yang negatif coba kalau seandainya orang yang punya kemampuan untuk bayar hutang tapi tidak dibayar-bayar bisa saja orang itu akan diomongin bisa saja orang itu akan dibicarakan dan lihat bagaimana kalau seandainya posisi kita lagi memberikan hutangan kepada orang kemudian tidak dibayar-bayar bagaimana perasaan kita padahal sudah mampu tahu kalau kita kalau kita mengetahuinya kalau kondisi orang yang berhutang mampu tapi sengaja tidak dibayar jadi apa namanya ini menunjukkan bahwa kita kepada orang lain pun harus dengan sama-sama memperhatikan memperlakukan orang lain secara kasih sayang sayang sayangilah penduduk langit penduduk bumi menganggap nisdaya penduduk langit akan menyanyi kalian sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada selama manusia bagaimana membantu orang lain nasib makanan nasib pakaian jika memang membutuhkan mereka lebih-lebih kita apa berikan ilmu agama kepada mereka lebih-lebih kita memberikan ilmu agama kepada orang lain bentuk rasa kasih sayang rasa kasih sayang kita kepada selama manusia adalah ketika kita membantu mereka yang butuh kepada makanan yang butuh kepada pakaian itu namanya apa kasih sayang dan juga mengajarkan kepada mereka tentang agama apa ajaran-ajaran Islam hukum-hukum dalam Islam ini adalah bentuk kasih sayang oleh karenanya sebagai orang yang cerdas sebagai orang yang pandai dan pintar maka pilih sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka makanankah atau ilmu agama jelas adalah ilmu agama jelas ilmu agama karena ilmu agama di dalamnya mengantarkan seseorang ke jalan yang dibeduhi oleh Allah kalau hanya orang ngasih makanan kepada orang lain tapi tidak diajarkan tentang akhida yang benar sehingga dia orang yang diberi makanan akhidanya berbeda dengan kita apa yang dia dapat hidupnya manfaat apakah yang dia peroleh tidak ada tapi kalau kita menyelamatkan seseorang daripada kekufuran menyelamatkan seseorang daripada pemahaman yang sesat itu lebih baik daripada jutaan orang yang mereka telah mendapatkan makanan dari kita jadi kata Sheikh Abdullah pengarah kitab yang kita kaji menyelamatkan satu orang daripada kekufuran itu pahalanya lebih baik daripada memberi makan kepada jutaan orang menyelamatkan satu orang daripada kekufuran itu lebih utama lebih utama lebih mulia lebih agung daripada memberikan makanan kepada jutaan orang satu juta orang lebih mulia daripada pahala memberikan makan kepada satu juta orang hanya ngasih makan saja ngasih makanan kepada mereka walaupun satu juta orang bisa saja orang yang menerima makanan itu ya akidahnya tidak seperti dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah akidahnya akidah menyerupakan Allah dengan makhluknya menyemakan Allah dengan ciptaannya mati mati dalam keadaan kufur kekal selamanya dalam neraka masih lebih mulia menajarin orang menyelamatkan mereka daripada kekufuran dan inilah kita pentingnya belajar ilmu agama sehingga kita terarah dan mendapatkan rita dari Allah baik mungkin sampai disini untuk sesi kedua ini mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan bisa kita mencari tambahan ilmu agama di kesempatan berikutnya insyaallah mungkin sampai disini insyaallah besok hari minggu kita akan lanjut ke maksiat lisan berikutnya yaitu apa mencaci dan melaknat seorang muslim insyaallah besok baik mari kita akhiri dan kita tutup dengan tahlil dan salawat serta istighfar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati